hai hai oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali bersama saya guys Nirmat Allah kecek di video kali ini guys saya mau sedikit review setelah upgrade haa binget ya setelah dilepas versi PT seribu serpnya gimana sesuasinya Oke kita start engine dulu atau panaskan beberapa menit kita sambil berlokat kerja ceh Oke bismillahirrahmanirrahim oke sebelumnya jangan lupa di klik tombol subscribe-nya guys klik tombol merah dibawah ini jangan lupa di klik juga tombol like dan share dan jangan lupa di klik tombol loncengnya guys agar kalian tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya cuy oke dan saya ucapkan terima kasih yang sudah men-subscribe dan sudah serhal support saya sampai ke 4.000 subscriber dan sudah sudah tembus juga 4.000 subscriber di bulan kemarin cuy Alhamdulillah Oke di video kali ini ada sedikit penurunan cuy dari performa si putmer gua setelah upgrade dan upgrade dan upgrade versi PT seribu saya lepas cuy saya lepas cuy saya lepas gitu cuy karena otomatis performanya turun banget cuy tapi secara untuk bejek-bejeknya masih yuk iya masih responnya masih cepet cuy tapi untuk nafas atasan cuy untuk nafas atasan itu lambat banget cuy ini masih kalau untuk toe speed belum belum sempat ngetes jadi tapi waktu kemarin saya tes toe speed itu masih tumbuh 100 km per jam masih yuk iya cuy masih gampang gitu tapi kalau untuk wuuh untuk power atasan itu cuy lambat banget dan di jarum speedometer itu masih goyang-goyang dompet cuy enggak tahu kenapa mungkin ada yang salah atau kepanjangannya geja apuasi jarum speedometernya cuy dan yang salah satu yang menyebabkan penurunan performa itu ya mungkin bukan performa si cuy cuy enggak eh waktu untuk mencapainya cuy mungkin untuk si emm persibutnya serpem itu cuy lebih lebih cepat untuk mendapatkan toe speed gitu cuy tapi lebih cepat tenaganya lebih singkat gitu guys karena keras itu cuy ya tapi kalau untuk emm bit menggunakan press per standar ini agak enggak lambat cuy kalau yang menggunakan press pd-1.500 RPM itu untuk kecepatan eh 110 tuh gemak banget sih enggak butuh track panjang tapi sudah mumpuni cuy tapi kalau ini harus mempunyai atau sama track yang panjang baru untuk bisa mendapatkan seratus sepuluh kebetulan kilometer per jamnya cuy tapi kalau enggak gitu enggak bisa cuy oke kita mau jalan-jalan kita matikan dulu aja kita matikan dulu aja aduh tak sepuluh si kini cuy oke kita tutupin dulu cuy karena kita enggak mungkin nampakin kalau kita nih seorang otot logo cuy oke kita lanjut lagi cuy lanjut lagi cuy oke oke kita mesti lanjut cuy tadi kita mau masukin post cuy depan kayak cuy ya enggak kita tadi lewatin post cuy jadi ini agak ditutupin cuy supaya enggak nampak kali memotor logo cuy ya next next mungkin saya akan eh saya akan coba beli baterai dari orinya Bipro cuy Bipro 5as tapi angkos kirimnya mahal banget cuy untuk dari Jakarta dari Canggrang depok apa Bekasi gitu nggak salah itu baterai nya aja 50 ribu seharusnya bisa dapat dua cuy tapi kalau untuk beli disini cuy harganya mahal banget cuy 100ribuan cuy jadi seba terus cuy biar saya bisa membeli barang-barang itu dari YouTube cuy dan saya itu baterai dari bawang viral cuy katanya konsisten output tiap hari saya sudah saya itu betul cuy oh saya output tiap hari sahabat tahu jadi bawang viral juga cuy makanya konten bagu hantam itu bikin cepat kaya cuy tapi saya juga hantam sama siapa cuy kawan untuk bagu hantam itu enggak ada cuy disini tuh susah cuy disini susah banget cuy untuk nyari hantam cuy hanya harus nyari konten bentuk hantam cuy oke kita lanjut lagi ke topik utama cuy yaitu versi putih tadi cuy kalau untuk benceg-benceg kan perstandarnya masih yoi cuy apalagi mungkin semua sepak dari rolin ya cuy tapi ya untuk sebetulnya versi putih itu cuman untuk mempersingkat waktu untuk mendapatkan power peak atau power atas power atas keuntungan menggunakan persepiti yang lebih keras itu untuk mendapatkan visi yang biasanya kita tospeed 110 kita mendapatkan jam itu mebutuhkan waktu yang agak lama dan terakhir agak panjang dengan persepiti yang lebih keras itu waktunya dipersingkat sebagai contoh dari 15 menit dia persingkat menjadi sekitar 12 menit atau 10 menitan cuy itu udah udah dapat speednya cuy terus nafas juga di atasan itu lebih menjerit cuy seperti itu lah kok jadi nyanyi cuy udah menjerit cuy yang biasanya di hik rpm itu hik rpm itu hik rpm itu tenaga ngedown ngedown gitu kalau ngedown itu langsung naik cuy naiknya nafas tuh panjang banget cuy jadi yang biasanya kan sebagai contoh standarnya tuh kalau untuk dipit itu untuk 100 100 udah mendekati 100 itu tenaganya tuh powernya tuh agak lambat lambat naiknya cuy tapi dapet juga cuy 10 gitu tapi kalau dengan persepiti yang matah itu merata cuy dari mid 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 level mid mid power sampai stop speed itu merata cuy jadi menjerit cuy pokoknya menjeritnya seperti mogi 4 silinder cuy mogi jaga 25 aja 250 aja 4 silinder cuy itu gak dibilang mogi cuy oke jadi ya intinya kalau kalian pengen eh bawahan jika eh satu lagi cuy saat gas menggunakan persepiti sebuah merata SPM atau yang berkeras itu kita gak perlu menarik gas tuas gas tuas gas tuas gas itu dalam-dalam itu sudah jalan cuy motor ini kalau gak enggak seperempat gak mau jalan cuy masih masih seperti slow and go slow and go slow and go lagi masih slow gitu cuy jadi kalau menggunakan persepiti 1500 RPM itu kita tarik gas udah gitu cuy kalau kita eh sepaknya tarik gas jengat cuy enggak jengat-jengat cuy itu cuy kalau motorist standar ya masih bisa buuuuk enak ada cuy tapi ya sekarang kita membahas kelemahan dari persepiti yang keras cuy satu si puli cuy si puli yang pertama kalau yang dihantem itu feeble cuy ya kenapa feeble cuy karena satu feeble itu salah satu seperti rantei cuy atau pelantara puli depan dan puli belakang cuy jadi si puli ini kan sistemnya seperti menjepit menjepit bibel bukan seperti memang yang menjepit bibel jadi si bibel ini karena penggunaan tersebut istri yang keras sepasti si bibel ini dijepit sekuat-kuatnya sama si per tadi cuy jadi otomatis saat menggunakan terstandar itu tidak seketat kalau kalian gak percaya coba jalan cek bibel di bagian kiri kanannya cuy atau sisi luar luarnya cuy pasti akan ada serabut-serabutnya cuy atau bahkan bisa apa ya bisa cepat retak-retak cuy seperti itu yang saya alami intinya ada serabut-serabutnya mungkin karena untuk dan di kedua di as dipuli cuy yang kelihatan banget itu dipuli depan cuy puli rumah roller dan kipas disitu itu nampak kali cuy bekas bekas dari bibelnya yang menjepit sangat sangat erat seperti cepitan seorang gadis perawan cuy eh gila cuy kok makin ngehancer ini cuy kembalasannya sampai ke perawan-perawan cuy oke terus terus sepas nanti kalian bisa tengok di video service full CVT jadi itu saya sudah tunjukkan penampakan dari pulih depan saya yang baru 3 bulan cuy sudah sudah tahun lagi cuy sudah belum belum terus ada dipulih juga belum belum terus ada seperti garis-garis oke cuy lanjut lagi lagi asik yang ngevlog mengalah ada yang nelpon cuy jadi terganggu closingnya cuy oke mungkin videonya saya beli sini review atau setelah saya lepas si versi versi rpm nya menggunakan versi CVT sederhana lagi yaitu perubahannya menurun satu menurun dan sebasti menurunnya tidak begitu deras disini cuma mencapai power pick itu lambat banget cuy dan sebasti diatas hanya kurang teriak penampas pendek enggak seperti peres betika yang itu oke mungkin videonya disini sudah panjang lebar video ini berbahas bagi kalian yang lagi bimbang untuk ganti versi tinggal yang bertanya disitu kalau menurut saya pribadi sih kalau kalian punya duit banyak kalian ganti aja semua kirian kirian cuy pasti motor kalian standar aja jengat jengat cuy napas kalian pasti tinggi cuy seperti contoh waktu itu saya pakai standar aja bisa sesuatu 22 per jam dan kalau kalian pengen yang lebih yoi lagi kalian bisa pakai full kirian racing semua cuy dari rumah kok rumah di coak di ginderaja 13 38 terus belakang dipuli dibolong bolong pakai kampas gang daytona pokoknya saya pasti kalian cengat cuy oke sampai jumpa di next video jangan lupa di like share komen dan klik tombol lonceng ya agar brand mau dipenuhi dengan konten konten saya cuy tentunya oke see you bye bye bye